oke guys ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya wajib ewak tiga tujuh channel oke guys ya kali ini saya kedapatan motor honda beat starter kasar ya dengan permasalahan ini katanya muncul kode mil 7 ya pada speedometernya jadi yang punya ataupun konsumen ini merasa risih dan katanya hidupnya itu agak susah ya agak repot kewalahan pada saat menghidupkan dan juga stasi sionernya ataupun langsamnya enggak normal guys ya oke ya kita lihat apakah benar ada tanda kode mil 7 pada motor bit ini ya kita kontak dulu ya oke ya satu dua tiga empat lima enam tujuh Oke guys ya ternyata benar sekali untuk Honda bit ini muncul kode mil 7 ya dan untuk kode mil 7 ini biasanya menunjukkan di sensor O2 ya sensor O2 itu itu posisinya ada di tepatnya di lubang kenalbot Oke saya kedatangan tamu ya ataupun konsumen ini motor Satria F motornya mogok nanti saya akan lanjutkan kembali Oke saya untuk munculnya kode mil pada bit ini ini ya kode mil 7 biasanya ada itu di bagian sensor O2 ya yaitu tepatnya di bawah busi ini untuk stater kasar ya dia di lubang kenalpot Oke ternyata terputus guys ya ternyata kabelnya terputus ya terputus ya selanjutnya nanti kita akan sambung kebalik ya itu ya kalau sudah tersambung apakah masih muncul kode mil 7 ataupun tidak kalau sandanya masih muncul kode mil 7 berarti sensornya O2 nya ini ada masalah ya bisa dari kotor atau memang tidak tidak berfungsi ataupun tidak koneksi kembali Oke nanti saya akan lanjutkan kembali ya setelah saya menyelesaikan motor Satria FU ya ini yang yang mogok ya barusan tadi di setep baru datang oke guys pokoknya simak terus videonya jangan lupa di like comment dan subscribe-nya kita lanjutkan lagi dan ini kabelnya sudah saya solder ya dan selanjutnya kita sudah bungkus ya kita isolasi ya setelah di isolasi baru kita pasang dan kita akan coba apakah berhasil hilang ketipanya ataupun tidak pokoknya simak terus videonya oke soket sensor sudah saya pasang ya ini dia sudah ada pasang dan sekarang kita coba kotak oke sudah aman motor langsung toker ya Nah dikasih juga mantep ya enak sekarang kita perhatikan apakah ada ketipan lagi ternyata aman ya Alhamdulillah normal ya jadi jadi permasalahannya tadi ketipan 7 ada di bagian sensor apa sih namanya lupa saja tadi O2 ya O2 yang tepatnya ada di lubang kenal port oke guys ya itu saja dari saya saya ucapkan banyak terima kasih semoga bermanfaat dan selamat mencoba buat kalian semua terutama terutama yang pemula ya jadi kalau ada ketipan 7 kalian jangan panik dulu ya kalian bisa cek terlebih dahulu permasalahannya apakah putus rusak ataupun memang sudah tidak berfungsi oke saya ucapkan selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya kali ya selamat menikmati